Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDI dibentuk oleh Mr. Syafruddin Prawinanegara pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, Sumatera Barat. PDI dibentuk karena Belanda telah menangkap sejumlah pemimpin inti republik yaitu Soekarno dan Mohamad Hatta. Latar Belakang atau Sejarah PDI Pada tanggal 19 Desember 1948, Soekarno dan Mohamad Hatta ditangkap dan ditawan Belanda. Dan secara serentak, Kabinet Hatta mengeluarkan dua surat mandat soal pembentukan pemerintah darurat untuk Mr. Syafruddin di Bukit Tinggi. Dan pada saat yang sama, Mr. Syafruddin mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin di Bukit Tinggi dan mengumumkan secara terbatas pembentukan PDI. Pada tanggal 20 Desember 1948, rapat-rapat dilakukan di Bukit Tinggi, sementara arus pengungsi keluar kota mulai terjadi. Pada tanggal 21 Desember 1948, rombongan pemerintah sipil termasuk Mr. Syafruddin dan Mr. Tangku Hasan meninggalkan Bukit Tinggi dan mengungsi ke Halaban. Pada tanggal 22 Desember 1948, pembentukan Kabinet PDRI di Halaban. Tujuan PDRI adalah agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan dan pemerintahan negara-republik tetap dapat berjalan efektif, meskipun Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat itu ditangkap Belanda. Eksistensi PDRI merupakan upaya untuk tetap menghidupkan pemerintah yang dapat mewakili dan secara sah membawa suara rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh tanah air. PDRI ini adalah penyelenggara pemerintah Republik Indonesia periode 22 Desember 1948-13 Juli 1949 dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah pejuang kemerdekaan pada masa kemerdekaan yang pernah menjabat sebagai Presiden atau Ketua PDRI ketika pemerintahan Republik di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat agresi militer Belanda ke-2, 19 Desember 1948. Dan Mr. Syafruddin Prawiranegara pada tanggal 18 Desember 1904-16 Juli 1976 adalah toko pejuang Indonesia pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Berikut ini adalah video pada masa PDRI. Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI dibentuk oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, Sumatera Barat. PDRI dibentuk karena Belanda telah menangkap sejumlah pemimpin inti Republik yaitu Soekarno dan Mohamad Hatta. Latar Belakang atau Sejarah PDRI. Pada tanggal 19 Desember 1948, Soekarno dan Mohamad Hatta ditangkap dari Tauan Belanda. Dan secara serempa, Kabinet Hatta mengeluarkan dua surat mandat soal pembentukan pemerintah darurat untuk Mr. Syafruddin di Bukit Tinggi. Dan pada saat yang sama, Mr. Syafruddin mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin di Bukit Tinggi dan mengumumkan secara terbatas pembentukan PDRI. Pada tanggal 20 Desember 1948, rapat-rapat dilakukan di Bukit Tinggi, sementara arus pengungsi keluar kota mulai terjadi. Pada tanggal 21 Desember 1948, rombongan pemerintah sipil termasuk Mr. Syafruddin dan Mr. Tangku, Hasan, meninggalkan Bukit Tinggi dan mengungsi ke Halaban. Pada tanggal 22 Desember 1948, pembentukan Kabinet PDRI di Halaban. Tujuan PDRI adalah